Selamat beraktifitas semuanya, semoga kita dalam keadaan jahat saja Kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen pada perairan tambak udang Seperti kita katakan bahwa pada perairan tambak udang itu, atau pada tambak, itu terjadi siklus nitrogen pada perairan tambak Yang pertama, fiksasi nitrogen, yaitu suatu proses pengikatan nitrogen yang dilakukan oleh vitoplaton maupun bakteri Nitrogen yang diikat dari air umumnya berupa amonium dan nitrat sedangkan dari udara yaitu gas N2 Kemudian, asimilasi nitrogen Yaitu suatu proses perubahan nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik oleh organisme atau trough khususnya vitoplaton Kemudian, amonifikasi Yaitu suatu proses perubahan nitrogen organik menjadi nitrogen anorganik atau amonia Menulai proses dekomposisi bahan organik yang dilakukan oleh bakteri heterotroph Kemudian, ekskresi nitrogen Yaitu proses pengeluaran nitrogen anorganik atau amonia Dari sisa metabolisme dari dalam tubuh udang melalui inseng dan kelenjar antena Kemudian, nitrifikasi Yaitu suatu proses biooksidasi untuk merubah amonium menjadi nitrit dan nitrat menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi Kemudian, denitrifikasi Yaitu proses reduksi nitrat menjadi nitrit dan nitrit menjadi amonia atau gas N2 oleh bakteri denitrifikasi Sekian dan terima kasih Semoga dapat bermanfaat Dan bisa menambah pemasan Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih